Sahabat sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semoga senantiasa sehat selalu ya Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya Diberikan saat kita mengikuti wawancara biasiswa dan bagaimana sih cara tepat untuk menjawabnya Dan mungkin kali ini saya akan membahas pertanyaan dalam wawancara itu Yang mana hal ini ditujukan pada mahasiswa yang akan mendaftarkan biasiswa S1 Karena kan setiap pertanyaan kan beda ya Jenis kualitasnya itu jawabannya itu juga berbeda Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan bahwasannya pertanyaan ini ditujukan untuk mahasiswa S1 Yang mungkin bisa jadi video ini akan bermanfaat bagi sahabat sekalian Jika sahabat sekalian berniat untuk menyimaknya Namun sebelum itu untuk membantu agar channel ini selantiasa bisa memberikan informasi yang positif bagi orang banyak Silahkan klik like subscribe Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di dalam kolom komentar Kalau ada kesempatan insyaallah saya akan menjawabnya Nah pertanyaan pertama yang biasanya umum ketika kita mengikuti wawancara biasiswa itu adalah Silahkan jelaskan siapa diri anda Atau pertanyaan yang semisal itu ya Yang artinya adalah kita disuruh untuk menjelaskan siapa sih diri kita Nah ketika sahabat itu mendapatkan pertanyaan semacam ini Jangan mengikuti wawancara Maka janganlah menyebutkan diri sahabat sesuai apa yang tertulis di CV Atau tertulis di kurikulum vitae Yang mana para pemberi biasiswa itu pasti sudah tahu tanpa sahabat itu memberitahunya Jangan sebutkan misalkan nama saya Kemudian alamat saya Tempat tanggal lahir saya Kemudian apa namanya saya sekolah disini Itu tidak perlu Mereka tidak ingin jawaban seperti itu ketika memberikan pertanyaan tersebut Jadi mereka itu sebenarnya ingin mengetahui Siapa sih kita itu sebenarnya Sosok kita itu kepribadiannya itu seperti apa Jadi spesifikasi kita itu siapa Itulah yang harus kita jelaskan ketika kita mendapatkan pertanyaan seperti itu Misalkan sahabat bisa menjelaskan seperti ini Saya adalah seorang mahasiswa yang mana aktif dalam bidang organisasi A Saya menjabat sebagai ketua di sana Dan saya telah menjabat selama satu periode Kemudian sahabat bisa menjelaskan Saya sangat terobsesi untuk bisa menjadi seorang pemimpin Yang mana dengan demikian saya bisa memberikan manfaat kepada orang banyak Saya memiliki program-program tertentu Saat mengikuti organisasi tersebut Program itu sangat berguna untuk masyarakat dan lain sebagainya Atau sahabat bisa menjelaskan seperti ini Saya adalah seorang siswa Yang mana sejak masuk SMA itu Sejak masuk di sekolah itu Saya sangat tertarik untuk masuk di dalam jurusan ilmu pengetahuan alam Kemudian saya sangat tertarik untuk meneliti kegiatan A dan saya telah memiliki proyek bersama beberapa guru pemimpin untuk meneliti kegiatan tersebut Dan dengan penelitian tersebut saya yakin saya akan bisa mengembangkannya untuk menjadi hal yang bermanfaat di masa depan Misalkan sahabat bisa menjelaskannya seperti itu Jadi intinya sahabat itu menjelaskan kepribadian para sahabat Bisa jadi hobi atau apa yang dilakukan sahabat yang mana itu bermanfaat Dan akan mendukung dari aplikasi biasiswa kita Dan misalkan bagi sahabat yang sekarang masih duduk di kelas 10 ya Silahkan bangun diri sahabat sejak sekarang Karena hal itu sangat berhubungan bagi kita untuk apply biasiswa di masa mendatang Kemudian pertanyaan selanjutnya Biasanya yang muncul di dalam wawancara itu adalah Apa sih kelebihan dan kekuranganmu? Nah ketika sahabat itu mendapatkan pertanyaan seperti ini Kita harus bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan kita Dan jangan sampai kita mengatakan Wah saya tidak sepertinya itu tidak memiliki kekurangan Nah itu tidak seperti itu Kita semua manusia itu pasti memiliki kekurangan Dan yang terpenting dalam jawabannya itu adalah Kita harus bisa meyakinkan kepada pemberi biasiswa Atau wawancara bahwasannya ketika kita memiliki kekurangan Maka kita akan bisa mengatasinya Kita tahu bagaimana mengatasinya Misalkan kita memiliki kekurangan dalam bahasa Inggris Misalkan bahasa Inggris saya itu masih kurang Nah itu kita harus menjelaskan kenapa kok seperti itu Kita bilang saja karena saya sibuk mengikuti Les-les yang lain karena saya sibuk membantu orang tua Sehingga tidak sempat untuk mendapatkan pendidikan yang bagus Les yang bagus dalam bahasa Inggris Nah ketika saya mendapatkan biasiswa ini gelap Maka saya akan menyisihkan waktu untuk mengikuti les bahasa Inggris Sehingga kemerempuan bahasa Inggris saya akan meningkat Saya yakin hal itu Nah itulah contoh untuk menjawab kekurangan kita Kenapa kok kita memiliki kekurangan itu Dan bagaimana cara kita mengatasinya Silahkan sahabat pikir-pikir sendiri Apa sih kekurangan kita Dan bagaimana sih cara kita mengatasinya Karena orang yang bijak Orang yang baik adalah Orang yang mengetahui kekurangannya Dan tahu bagaimana cara untuk mengatasinya Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Misalkan seperti ini Yang umum ya Apa sih yang kamu lakukan di sekolah Selain mengikuti materi pelajaran Nah disini kalian bisa menjelaskan Hal-hal apa yang kalian lakukan Yang sahabat lakukan Yang berkenaan dengan pengembangan skill Misalkan mengikuti kegiatan tambahan di sekolah Yang mana kegiatan itu sangat positif Untuk melatih skill sahabat Atau misalkan sahabat menghabiskan waktu di perpustakaan Atau sahabat memiliki komunitas Yang mana komunitas itu yang gunanya adalah Untuk meningkatkan skill para sahabat Untuk meningkatkan kemampuan para sahabat Nah jadi untuk menjawab pertanyaan ini Jangan sampai sahabat mengatakan Sepertinya saya tidak memiliki kegiatan Saya hanya mengikuti pelajaran Mengikuti kegiatan belajar Jangan seperti itu Karena itu menunjukkan ternyata sahabat itu kurang kreatif Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah Oleh karenanya jawablah dengan jawaban yang lebih menunjukkan Dimana sahabat itu memiliki keaktifan Memiliki kreatifitas dalam memanfaatkan waktu di sekolah Dan memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah Nah kemudian selanjutnya adalah Apa rencanamu ketika kamu berada di 10 tahun mendatang Atau apa yang akan terjadi padamu di 10 tahun mendatang Kamu akan jadi apa di 10 tahun mendatang Kira-kira Nah seperti ini biasanya pertanyaan ini Juga akan ada di dalam biasiswa Di dalam wawancara biasiswa Nah sebenarnya pemberi biasiswa itu ingin mengetahui Sejauh mana sih kita itu memiliki rencana yang bagus Di dalam kehidupan kita Karena kalau kita memiliki rencana yang bagus Maka otomatis kita adalah pribadi yang benar-benar Memiliki perhitungan yang matang dalam kehidupan kita Jadi kalau kita memiliki rencana Kita itu hidup itu punya tujuan Tidak hanya mengikuti arus Mereka itu pengen tahu seperti itu Nah ketika kita mendapatkan pertanyaan semacam ini Maka kita harus benar-benar menjawabnya Sesuai dengan hal yang bisa memberikan manfaat Kepada diri kita Kepada masyarakat Kepada bangsa Dan juga kepada negara tentunya Jadi Apa yang akan kita lihat di 10 tahun mendatang Pada diri kita Maka kita harus menjawabnya seperti ini Saya akan menjadi pribadi yang sukses Saya akan selesai mendapatkan pendidikan yang tinggi Dan setelah itu saya akan mengabdikan diri kepada masyarakat Kepada agama Dan saya berencana untuk membuat fasilitas Yang mana fasilitas ini akan bisa dimenikmati oleh masyarakat Misalkan seperti itu jawabannya Jadi sahabat bisa memiliki jawaban-jawaban yang lain Yang mana jawaban itu menunjukkan kita memiliki tujuan Kita memiliki harapan yang besar Dan tujuan itu tentunya realistis ya Dan yang terpenting lagi adalah tujuan itu sesuai dengan bidang yang kita miliki Bidang yang kita tekuni Misalkan kita ingin mengambil jurusan pertanian Nah kita harus memiliki target Supaya kita bisa memberikan manfaat yang besar dalam masyarakat Untuk pemberdayaan pangan di daerah Dan hal-hal yang semacam ini Kemudian pertanyaan selanjutnya Ini merupakan pertanyaan yang menurut saya cukup rumit untuk dijawab ya Tapi bagaimana lagi kalau pertanyaan ini ada Kita harus menjawabnya Yaitu Apa sih alasan kami pemberi beasiswa Harus memberikan kamu beasiswa itu Atau singkatnya Apa sih alasan kamu itu bisa layak mendapatkan beasiswa ini Nah ini adalah sesuatu yang sangat gimana ya Harus pintar-pintar di dalam menjawabnya Nah untuk menjawabnya Sahabat bisa melihat visi dan misi dari pemberi beasiswa Jadi misalkan visi dan misi pemberi beasiswa itu misalkan seperti ini Beasiswa itu ingin membantu para mahasiswa Para siswa untuk menjadikan mereka sebagai pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat Misalkan visinya mereka itu seperti itu Nah ketika mereka punya visi seperti itu Maka kita harus meyakinkan bahasanya kita akan sesuai dengan visi mereka Kita akan menjadi pribadi yang diharapkan oleh pemberi beasiswa itu Nah gimana caranya sahabat bisa pikir sendiri sesuai dengan beasiswa itu Misalkan sahabat ingin apply beasiswa pertanian tadi ya Dan pemberi beasiswa itu memiliki visi supaya lulusan itu bisa menjadikan dirinya Bermanfaat bagi para masyarakat untuk memajukan pangan di daerah Nah misalkan seperti itu Maka sahabat pun harus memberikan keyakinan kepada mereka bahwasannya Sahabat itu akan mampu untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang tepat Kemudian sahabat akan mengupdate pada masyarakat untuk memajukan sektor pangan di daerah-daerah tersebut Nah ini sahabat harus mengolah hal itu Mengolah jawaban itu supaya mereka itu tertarik dengan para sahabat sekalian Nah kalau sahabat bisa memberikan jawabannya bagus Maka saya yakin mereka akan memberikan beasiswa tersebut kepada para sahabat sekalian Nah itulah pertanyaan yang biasanya sering muncul dalam wawancara beasiswa Semoga bermanfaat Dan tentunya dengan mempelajari pertanyaan-pertanyaan tersebut Para sahabat sekalian akan mendapatkan beasiswa yang para sahabat sekalian impikan Insyaallah Semoga terkabul Amin Mungkin cukup sekian Terima kasih telah menonton Kita ketemu lagi dalam video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton